Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Montir Deso Montirnya orang deso Sebelum kalian menonton video ini Bagi yang belum sholat silahkan sholat dulu Jangan sampai video ini Melupakan apa yang menjadi kewajiban kita Hidup di dunia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya lor kita Ini kedatangan Pasien Ya lor Ini Motor Sebel Basic pakai Megapro Primus 2007 Ya ini kendalanya Kadang-kadang motornya mati lor Motornya Mati tidak bisa hidup Dan kita Akan mencari Permasalahannya dulu kita Kita Coba kita mau bukar pengapiannya lor Pengapiannya Ada enggak Busi normal enggak ini Kita mari kita Bungkar dulu Oke lor Oke lor Sebelum Kita benai motornya Saya akan sedikit berbagi pengantuan Seputar sistem pengapian pada motor Mari kita bahas Mari kita bahas satu persatu Pengapian DC adalah suatu sistem pengapian yang menggunakan aki sebagai sumber utama tegangan arus listrik Sehingga inputnya lebih stabil ACCU atau yang sering disebut akibaterai ini berfungsi sebagai sumber utama arus listrik dari pengapian DC Yang kedua yaitu pulser Pulser ini berfungsi untuk memberikan sinyal ke CDI Untuk menentukan waktu pengapian atau kerja pulser sendiri dibantu oleh adanya magnet Kemudian ada CDI CDI ini berfungsi untuk mengatur durasi pengapian Kerja CDI ini didukung oleh adanya pulser Tadi untuk memulai dan berakhirnya waktu pengapian Kemudian ada coil Coil berfungsi untuk memperbesar tegangan Meneruskan inputnya dari CDI Dan outputnya ke busi Kemudian yang terakhir adalah busi Busi ini sebagai media untuk mempercikan bunga api ke dalam ruang bakar Oke lho kita cek dulu di bagian CDI Jadi itu lho apakah CD nya yang masuk ke CD ini ada apinya enggak Cek dulu di soket yang masuk ke CD itu lho Dari bawah itu ada apinya tidak lho Oke lho kita cek di bagian hitam leres merah ya lho Ini merah leres hitam Merah leres hitam kita cek ada apinya tidak Kita teman di ground cup body lho Ternyata apinya besar ya lho Berarti ini dari sepul ada apinya Nah kita corokan lagi CDI nya Ini output dari CDI Warnanya ini lho Hitam leres kuning lho Hitam leres kuning ya Hitam leres kuning masuk ke koil Ke koil sini lho Nah ini lho Hitam leres kuning ya lho Kita cek ada apinya tidak lho Apinya besar lho Ini kembalikan ke koil lagi lho Kita cek bagian koil lho Bagian koil ada apinya tidak lho Oh ternyata koilnya tidak ada apinya sama sekali lho Nah tidak ada apinya sama sekali lho Apinya apinya api koil ini lho Ada enggak koilnya Ternyata enggak ada lho Bagian koil enggak ada lho Kita cek di bagian soken lho Karena tidak kenceng lho Kita coba lagi Oh ternyata enggak ada lho Dan ternyata permasalahannya di bagian koil lho Bagian koil lho Kita kondi koilnya dulu aja lho Kita coba dulu lho Kita kondi koilnya dulu lho Kita kondi koilnya dulu lho Kita ganti koil yang original lho Original second lho Tetelan motor ini Punya Supra Mega Pro sama lho Coba kita pasang dulu lho Kondi koilnya dulu sederhana Kondisi terlalu Kondi koilnya Kondisi terlalu Ganti koilnya Kondisi terlalu Kuilnya Kondisi terlalu Kondisi terlalu Kondisi terlalu Terima kasih telah menonton Nah ini Hitam laris kuning Hitam laris kuning Ini soketnya beda ini Kita cek dulu aja Kita pasang ini dulu aja Kita cek Penghapeannya Ada lho Langsung ada lho Besar ini lho Ternyata Kita cek dulu aja Oke Kita pasang Pasang dulu ya lho Kita pasang busi-busi dulu Disini lho Ternyata Ternyata Pasangnya lho Oke udah kita pasangin ya lho Mari kita kita hidupkan lho Wow langsung hidup lho Motornya langsung hidup lho Yang ini lho Wairnya lho Wairnya yang masih ini busunya Merawakan api atau busi lho Terima kasih telah menonton video saya Semoga video ini bermanfaat bagi anda Nantikan video saya selanjutnya di channel saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya Terima kasih lho Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya